Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini saya akan menjelaskan cara teknik tips trick Jitu menjawab soal reading, tuvel, tanpa tahu artinya membuka kamus ataupun membuka google translate Caranya bagaimana? Kita langsung simak ya Pertama, skimming Skimming ini membaca cepat untuk menentukan pokok pikiran Biasanya soalnya itu main idea seperti ini Ataupun topik, ataupun title, judul, ataupun yang lain-lain yang sejenis dengan itu Caranya bagaimana? Oke, untuk topik ini agak sedikit singkat jawabannya gold Karena disini topik itu yang melatar belakangi terciptanya sebuah Yang paling penting ya dari sebuah text Ini disini yang sering muncul, kalau ada judul jadi judulnya Kalau tidak ada judul seperti ini, jadi yang sering muncul seperti kata-kata gold Disini ada banyak gold sekali Di tiap-tiap verse ini gold, second juga gold Disini juga gold, nah sering-sering muncul itu gold Yang sering jadi jawabannya itu gold ya Oke, langsung ke main idea Kalau main idea disini jawabannya gold is price Kalau bisa gold is price, misalnya saya nggak tahu artinya gitu ya Kamu itu, kalian semua itu harus menggantikan kata kunci Di paragraf pertama, kalian pertama ini sebagai kata kunci yang disamakan dengan kunci jawaban Jadi misalkan saya nggak ngerti, itu important karakteristik Jadi langsung aja disini itu adalah jawabannya Itu important karakteristik dan lain-lain Itu contoh pak mudah sekali, bagaimana dengan contoh soal? Oke, fine, kita ke contoh soal Langsung ke soal ya Soalnya ini disini agak lumayan banyak Judulnya itu corruption in India Sekali seperti ini ya Nggak sempat kita membaca Nah, oke Contoh, misalkan nomor 1 ya Nomor 1 ya Maaf nomor 2 main idea disini kan What is the main idea of the second paragraph? Langsung kita baca Kata kunci di masing-masing multiple choice Langsung ya Corruption in practice appear in public Ya, in public Something else Our leaders are not less corrupt Nexus axis between criminal and racist Harus dibaca pak? Iya, dibaca Karena ini jadi Memori jangka pendek kita Untuk mencari ide pokok di paragraf kedua Oke, bahasa Tuhan ini dua Oke, kita baca When we talk of a corruption in public life Ketemu langsung jawabannya Jawabannya public life Disini dengan nanda-nanda kata public Nah, mana ya? Oh ini Nah, jadi jawabannya Public Karena disitu tidak ada corrupt Tidak ada something Terus jelas Yang ini Ada potion Apa lagi? Diner and police Oke, sangat mudah Cari lagi yang main idea disini Oh tidak ada Sudah Oke translator of the stage of liberty Oke, langsung cari yang main idea Mana ya main idea oke what does the passage mainly discussed nah ini sama mainly discussed ini sama kayak main idea kita baca sedikit american revolution symbol history of love liberty internal friendship atau friends in america oke kita langsung ke soal karena ini passage jadi keseluruhan ya lebih keseluruhan dari paragraf pertama dulu mana paragraf pertama ah ini karena sudah ada judul judul ini jawabannya karena apa karena disini itu judul ini paling umum diantara keseluruhan text titalnya jadi jawabannya history of stage of liberty ketemu jawabannya disini history of stage of liberty tidak sekali ini teknik yang pertama, teknik yang kedua langsung ya ini kalau gak paham aku belajar di komentar langsung teknik pertama tadi itu scheming teknik kedua yakni scanning 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 where are you oke here you are scanning itu membaca text dengan mencari informasi yang faktual atau specific information disini specific information caranya mengerjakannya bagaimana pak cara mengerjakannya langsung ya kita ini contohnya terlalu mudah jadi kita contohkan disini who stepped in a tentan wagon kamu harus menjadikan ini yang paling akhir ini biasanya menjadi kata kunci nah terus misalkan disini ada ABC old pensioner 80 years old wine dan lain-lain ya ini kamu baca dulu nanti kita cari disini ada tentan wagon mana misalkan disini lah tentan wagon jadi jawabannya itu disekitar sini nah jawabannya itu yang profesi atau nama kalian lihat ini kan menanyakan who ya jawabannya itu pensioner kita temukan jawabannya seperti itu how old was mrs norah nomor 2 kita cari mrs norah nah how old berarti 18 years old sekarang disini mrs norah capnya sekitar sini nah oke sangat mudah contohnya kita contohkan dua saja kita langsung ke teks contoh soal teks yang tadi yang corruption in india oke siap kita contoh misalkan nomor oke nomor 2 sudah oke the corruption mostly occurs in tadi sudah kita apa jawabannya public life jadi sudah ya disini ya saya masih ingat tadi nah langsung aja nomor 4 ini bukan bukan spesifik khusus nomor 5 juga bukan 6 juga bukan 7 juga bukan langsung misalkan lah what do police represent oke represent police itu represent jadi kata-kata kuncinya itu represent tapi tetap kita baca corruption criminal law discipline law and order bandit law and power and ini ya kita langsung ke men-scan teksnya kira-kira dimana ini ketemu disini ada tata police tapi disini tata simbol saya gak gak ngerti hatinya simbol pak oke gak apa jadi kalau kamu bingung-bingung temukan multiple choice yang sama dengan law order and discipline jadi multiple choice itu sebagai kata kunci untuk menemukan di dalam text ketemu law order and discipline oke kita langsung kebawah law order and discipline jawabannya B oke sangat mudah lagi ya nomor 9 jangan nomor 9 yang history of state liberty saja biar variatif oke misalkan nomor 14 ya yang not include ini juga kata-kata not include disini disini ini juga termasuk kata-kata specific information tapi yang tidak termasuk kata-kata not ini karena tidak termasuk tetap kita harus cari kata kunci artinya the rise funds of making state of liberty saya misalkan tidak mengerti-ertinya funds tapi ada kata-kata kunci itu ya making state of liberty A variety of entertainment belakang saya saja public fees artikel event atau lottery kita langsung ke text kita langsung ke text termasuk fund ya gimana itu saya juga baru pertama kali mencap soal ini saya baru comotkan yang lain tapi matanya suka lama ya nah disini ketemu sebentar sebentar mana ya funds nah disini tadi oke disini ada fun kita tadi kan matangkulnya apa fun ya jadi dia termasuk disini mana ya terus sebelumnya disini maaf sebelumnya disini masih ada kata fun kenapa tadi disini kan multiple cowok juga sebagai clue juga bisa nah disini ada theoretical exhibition sama and price fight kita cari di yang termasuk ini ada theoretical exhibition auction and price fight nah oke kita langsung ke soal di nomor berapa oke oh bukan mana tadi oke loh bukan ya tidak ada ya salah lagi oh ini loh public terkait public fish entertainment sama lottery maaf tadi ya yang bawahnya ini tadi bukan ini metode metode in United States benefit theatrical event ini kenyerasannya ya kita terlalu disini jadi kita harus mencari berkali-kali biar kita harus cermat memorinya harus pas memori kita itu untuk mengingat-ingat itu harus pas jadi kita kata kunci itu kita jadikan unik kata-katanya itu biar kita itu enggak berulang-ulang menjawab tadi disini itu public fish entertainment sama lottery kesalahan oke disini langsung public fish tadi ada theatrical tadi ada lottery jadi jawabannya ini verdict of entertainment itu sekian dari saya untuk tipe reading yang main ideas ide pokok dan specific information dan 80% specific information ini mendominasi sebuah soal di dalam reading jadi perhatikan betul dan sering-sering latihan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati